Gua sebagai karyawannya Nyak Kopsa nih ya Kalau nggak suka nggak usah nonton di sana Jelek-jelek aja lu sebut harga makanannya mahal lah Gue beri lu ya Emang kalau buat nyapungin tes ini belum sempat Karena masih banyak yang makan Sebelah sini masih ada yang takar Masa iya kita mau sapungin Nanti gue mau gimana Nah iya Pernyata kesan yang mereview tapi kayak menjatuhkan Nggak ada sejarahnya restoran Setiap detik bersih aja gitu Situasi semakin memanas Perseteruan antara warung Nyak Kopsa Dan para netizen belum berakhir di sini Setelah mendapatkan hujatan dari warga Dan bahkan beberapa artis Indonesia Yang tak lain karena kurangnya kebersihan Dan plastik kemasan di warung tersebut Namun akhirnya para karyawan yang sudah tidak tahan lagi Dengan cacian warga akhirnya buka suara Mereka klarifikasi mengungkapkan semuanya Dengan rasa marah kepada netizen yang ngehujat Sangat mirip sekali dengan sang pemilik warung yang marah-marah Ketika melakukan klarifikasi Dalam podcastnya Tak hanya itu Bunda Korla lagi-lagi semakin marah Karena netizen makin menjadi-jadi Ngehujat si pemilik warung tersebut Oke lah tanpa basa-basi Kita langsung saksikan saja Bersama-sama Nggak enak Serius deh Waduh rasanya kacau Oh ibu-ibu bungkus cuma dikasih plastik doang Lo ya yang makan apa makan lur ya Gue sebagai karyawannya Nyak Kopsan ya Lo lain kali kalau ngonten Di tempat makan orang Ya rumah makan orang Lo jangan ngejatuhin tuh rumah makan orang itu Lo cari duit disana dari konten lu Kalau nggak suka nggak usah ngonten disana Ya Lihat tuh Faridah Nurhan udah dari sana Dia nge-reviewnya yang bagus-bagus si Omai tuh Nah giliran lu Jelek-jelek aja lu sebut Harga makanannya mahal lah Ya mahal Porsinya tuh rame-rame bukan untuk satu orang Bukan untuk perut lu doang Makan disana berkeluarga kayak gitu loh Kalau nggak suka pesannya nasi goreng coba 20 ribu Ya Lagian ke belakang lu minta kantong kresek Nggak minta buat bungkus tuh nggak jelas Ngomongnya lu cuma minta kantong Ya dikasih kantong Lo beri lu ya Sengaja mau dateng ke warung gua Cuma mau dateng mau menjelek-lekin warung gua Ayo silahkan lu jelek-lekin Ada Allah Emang kalau buat nyapuin kesini belum sempet Bukan belum sempet Nggak boleh nyapu Setelah orang makan Karena masih banyak yang makan Di sebelah sini Masih ada yang kakak Masa iya kita mau capungin Nanti ngebul gimana Nah iya pak Salah lagi Iya Kita juga punya etika disini Mau nyapuin Jadi kalau orang udah selesai makan Baru dirapiin nih Kayak gini Jadi kalau nggak habis Suruh bungkus sendiri Kalau nggak habis Suruh bungkus sendiri Masa iya Nggak habis Kita yang bungkusin Orang sisa dia Ya ambil plastik Nah disuruh ambil sendiri Kenapa ngambil yang ini Ini ambil yang ini Tuh ada plastik tuh Nah ini Kenapa ngambil yang ini Gitu Ya Kalau udah selesai Rapih tuh warungnya Diberesin Iya masa iya Orang lagi makan Kita beresin tuh tisu Vlogger udah berapa orang Yang kemarin sama artis Banyak Banyak Mereka izin dulu enggak Ijin dulu Ya karena warung gue Bukan warung Satu tahun dua tahun Berapa tahun ti 25 tahun Yang ini bukan 5 star Tapi udah 25 tahun Jualan Nggak fresh gitu Benyek-benyek gitu Kenapa nasi Setengah piring Kok 20 ribu Berapa sih pegawainya Bang Madun itu Emang pegawai dia Berapa sih Kan nggak ratusan orang Sementara yang datang Berapa 50-an orang Teteter lah semuanya Kalau bunda kesana makan Gue makan aja Gue pesan aja Nggak aku pikirin Sampai-sampai kayak gitu Nggak aku pikirin Cuma tisu-tisu Doang berserakan Aduh Kalau misalnya Dalam keadaan Apa namanya Kotornya itu 24 jam Nggak dibersihin Tapi kalau lagi banyak orang Teteter semua Ya itu wajar Udah tahu Udah tahu tempatnya Dia dibalik Di samping kali Ya gimana Lokasi memang disitu Kecuali kalau Dia di belakang Basic umum Terlalu Terlalu berlebihan Oh Nisa itu kadang-kadang Jadi bukannya kesan yang mereview Tapi kayak menjatuhkan Nggak boleh kayak gitu Suka mengkritik orang Sementara diri kita aja Juga nggak punya Nggak ada Nggak ada sejarahnya Lestoran Setiap detik Tiap detik bersih aja gitu Habis makan telan gitu Kotoran sampah-sampah telan gitu Mendingan telan sekalian Disutusnya dibuat telan Lagi kalau cuma kotor-kotor Di balik-balik gitu Aduh 5 menit bersih tuh Kalau bunda bersihin Kalau bunda buka Kalau bunda buka Warkat begitu kotor begitu Misalnya masuk Lu nggak nengok Repotnya gue di dapur Gimana pekerja gue Itu kan mereka baru makan Kita juga belum lihat Ya kalau misalnya kamu mau Rapiin bantuin dong Nggak usah mereview-review Bantuin Ya Kasian Dibully Dijulitin Hanya kena-kena Tisu-tisu beserakan gitu Aduh Kasian orang jualan Digitu-gituin Kalau bunda Nggak penting semua itu Lebih baik ada Emang ada Sampah Tapi Gini loh Nggak ada baik-baiknya Dari rumah makan yang banyak Sampahnya Dan nggak bisa dibandingin Nama ABCDE Lebih baik rumah makan yang banyak Sampahnya Daripada mulut netizen Sampahnya kayak sampah Ya mohon maaf ya Orang wajar marah Karena itu standar kebersihan Pak Mohon maaf ya Bisa bikin orang penyakitan Tahu nggak Orang mah bikin rumah makan Berlomba-lomba Biar bersih Enak Anda ini ya Udah ikan bakarnya Dingin ya kan Udangnya tuh Beda warna Dari reviewnya Juju Itu udah kelihatan Terus sampahnya banyak Anda nggak bisa nyapu Minimal kalau makanan Nggak enak Itu bersih tempatnya Karena itu standar Itu bisa bikin orang sakit Wajar banget Kalau netizen marah Oh iya BTW Setelah klarifikasi Madun yang marah-marah itu Ia sampai sekarang Belum juga Klarifikasi lagi Teman-teman Namun katanya Besok kalau nggak lusa A-A Juju Yang review makanan Sama kamadun Yang mempunyai warung itu Akan dipertemukan Di TV Bakalan seru Kalau beneran terjadi Ya teman-teman Dipertemukan Nah gimana pendapat kalian Tentang permasalahan ini Menurut kalian Siapa yang salah Yang review makanan Atau Yang mempunyai warung Si madun tersebut Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Oke itu saja video kali ini Jika kalian suka Jangan lupa like Comment And subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan Video tentang Permasalahan warung madun ini Oke gue Gensel Diraman Mempamir Sampai jumpa ke video saya Bye bye